Halo, ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati Kali ini kita akan membahas makanan lokal dari Indonesia bagian Jawa Barat yang terbuat dari tepung tapioca yang bentuknya kenyal dengan tambahan bumbu pelengkap dari saus sambal Makanan ini disebut cilok yang berasal dari kata aci dan dicolok Kena makan demikian, hal ini dikarenakan bahan utamanya terbuat dari tepung tapioca yang dalam bahasa Sunda disebut aci dan biasanya dihidangkan dengan cara dicolok Namun, kali ini kita akan membuat cilok versi keluarga yang biasa dihidangkan oleh keluarga kami yaitu dengan memixnya dengan isian keju dan saus yang disiram dengan mayonaise Selain memiliki tekstur yang kenyal, bentuk dari cilok yang bulat seperti bakso yang terlihat ini bisa juga menjadi pengganjal perut Sedangkan, memiliki fungsi untuk menyehatkan tulang yang kandungan zat besi kalsium dan vitamin K yang terkandung dalam tepung tapioca sangat bagus untuk kesehatan tulang Selain itu, protein yang terkandung dalam cilok bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita Berikut merupakan bahan untuk proses pembuatan cilok Di sini, kami menggunakan tepung terigu secukupnya 2 buah telur kuning ayam negeri dan tepung sagu tapioca secukupnya sebatang keju untuk kita potong kecil-kecil sebagai isinya Sedangkan untuk bumbunya bawang putih secukupnya garam dan merica secukupnya Lalu, bumbu-bumbu tersebut dapat kita tumbuk di atas batu ataupun dihaluskan dengan cara memblendernya setelah halus campurkan sedikit air di dalam campuran adukan bumbu yang sedang kita haluskan di atas batu setelah halus dimasukkan dalam suatu wadah untuk dimasak dan dipanaskan di atas api berukuran sedang untuk proses penghalusan bumbu pembuatan cilok ini kami lakukan secara tradisional di atas batu agar olahan yang dihidangkan nantinya tentunya sangat berbeda dengan olahan dengan menggunakan blender selanjutnya kita akan masuk proses pembuatan adonan untuk bahan cilok untuk proses pembuatan bahan adonan cilok ini yang pertama bumbu yang telah kita haluskan di atas batu dimasukkan dalam wajan di atas api ukuran sedang ditambahkan air sedikit diaduk hingga rata dan didiamkan sejenak hingga mendidih setelah mendidih lalu api dimatikan dan masukkanlah tepung tapioca atau kanji di dalam adonan cilok ini bumbu yang telah mendidih dan masak di dalam satu wadah aduk secara perlahan hingga rata agar hal ini kita dapat menentukan untuk bentuk dan ketenyalan dari adonan cikal bakal cilok yang nantinya akan kita siapkan dan masak timnya dibaticin Oh udah pentel, ini dimatihkan Keren lagi? Hah? Keren lagi? Rampur lagi Oh, kelihatan Eh, ini sudah masih mati Bila sudah rata tepung kanji bersama adonan Barulah dicampurkan 2 buah telur ayam negeri Menjadi adonan yang kenyau Aduk hingga rata Dalam proses ini Kita dapat mengatur Ukuran kekenyalan Dari adonan Dengan menambahkan tepung terigu Di dalam adonan Kanji Bersama Dengan telur yang sedang kita olah Sebagai tambahan informasi Untuk mengadon Dan Kita gunakan tangan Bisa menggunakan Plastik Sebagai alas Ataupun Tangan Yang terlebih dahulu Setelah kita cuci dengan sabun Hingga bersih Dan higienis Barulah kita melakukan proses Pembuatan cilok ini Manfaat dari cilok ini Nggak cuma buat untuk tulang Zat besi dalam tepung tapioca Juga bisa mencegah anemia Bikin semangat terus Jadi Nggak perlu Obat penambah darah Sedangkan Untuk tepung tapioca Dalam cilok Juga mengandung kalium Kandungan tersebut Sangat bagus Untuk menurunkan stres Pada pembuluh Darah Dalam tubuh kita Jadi Darah Dan tubuh kita Lebih sehat Dan seimbang Setelah Adonan Terasa cukup Maka Dibuat Dengan Cara Sempurna Sedangkan Untuk kejunya Kita potong kecil-kecil Seperti dadu Untuk kita masukkan Dalam Setiap Adonan Yang Berada Di dalam Posisi Tengah Adonan Kompetensi Selamat Deshwaj Sedang Sudah Medi Deshwaj в Tengah setelah selesai dan memasukkan keju barulah kita membuat untuk isi saus sambalnya bawang putih cabai merah besar keriting hingga cabai merah kecil kita haluskan dan campurkan dengan saus dalam satu wadah yang dicairkan dengan air selamat menikmati sedangkan untuk proses memasaknya panaskan air di dalam wadah dengan api sedang hingga mendidih dan masukkan satu persatu adonan cilok yang berisi keju di dalam air tersebut selamat menikmati untuk informasi adonan ini dimasukkan satu persatu agar tidak mudah nempel pada saat nantinya masak dan setelah mendidih baru diangkat dan disajikan dalam satu wadah setelah masak baru kita taruh di atas wadah dan kita siram dengan mayonaise dan cilok siap di colok dan yang dicoba selamat menikmati selamat menikmati terima kasih